Kalian pernah gak sih denger chord C, A minor, D minor, G ke C lagi? Itu mah udah biasa. Pernah gak sih kebayang kalian untuk merubah chord-chord tersebut? C, jadi C mayor 9, jadi kayak gini. A minor, jadi A minor 9, jadi kayak gini. Terus D minor, jadi D minor tapi pake voicing Bill Evans, jadi kayak gini. Terus G, jadi G13, small 2, jadi kayak gini. Hai, gue Arul, gue mau share ke kalian tentang gimana caranya bikin chord-chord yang kayak tadi, yang aneh dan gak biasa. Ingat gak kalian di pertemuan yang lalu, kita belajar tentang numerik? Kita bisa mudah banget bikin chord dengan numerik. Contohnya, pertama chord mayor. Chord mayor itu numeriknya 1, 3, dan 5. Kalau gue contohin di C, jadi 1, 3, 5. Ini adalah C mayor. Terus chord, ada chord minor. Chord minor itu numeriknya 1, 3, dan 5. Jadi kalau kita dari mayor dulu ya, tadi kayak gini, 3-nya turun setengah. Jadi kayak gini. Ini adalah C minor. Ada juga chord dominant 7 dan mayor 7. Kalau dibikin polanya, dominant 7 itu punya numerik 1, 3, 5, dan 7 flat atau 7 mol. Kalau kita aplikasiin di C, C7 ya, sorry. Jadi kayak gini. 1, 3, 5, 7. Ini adalah C7 atau C dominant 7. Kalau yang terakhir ada C mayor 7. C mayor 7 itu pola numeriknya juga mirip, tapi bedanya di terakhir. 1, 3, 5, dan 7. Itu namanya mayor 7. Kalau di C mayor 7 jadi kayak gini. Ini adalah C mayor 7. Kita juga bisa buat chord contohnya minor 7. Minor 7 itu gabungin numerik dominant 7 dengan numerik minor. Jadinya gimana? Jadinya 1, 3 flat, 5, dan 7 flat. Kalau jadinya gimana? Kalian bisa coba sendiri ya di rumah dengan alat kalian masing-masing. Sebenarnya masih banyak jenis chord lainnya. Ada augmented, ada diminished, ada major and minor 9, ada 6, ada 13, dan lain-lain. Kalau kalian mau belajar chord contoh yang gue sebutin tadi, gue ngajak kalian untuk join atau ikut studio suatu hari ngerti. Supaya kita bisa main musik lebih baik suatu hari. Terima kasih telah menonton!